Kepolisian Republik Indonesia telah menangkap sejumlah pihak yang terlibat dalam organisasi kilafatul muslimin. Hingga saat ini total sudah ada 23 orang yang ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka. Polri menyebut kelompok kilafatul muslimin diduga menyebarkan ideologi kilafah untuk menggantikan Pancasila. Hal ini disampaikan Karopenmas Divisi Umbas Polri Berikjen Ahmad Ramadan di Mabes Polri, Jakarta pada Selasa 13 Juni 2022. Ramadan mengatakan 23 tersangka tersebut ditangkap di berbagai wilayah di Indonesia. Rinciannya, 6 tersangka ditangkap di Jawa Tengah, 5 tersangka ditangkap di Lampung, kemudian 5 orang ditangkap di Jawa Barat, lalu 1 tersangka ditangkap di Jawa Timur. Terakhir, ada 6 tersangka ditangkap di DKI Jakarta. Menurut Ramadan, pihaknya kini masih terus melakukan pendalaman terkait pergerakan kelompok kilafatul muslimin, termasuk aksi konvoy kendaraan syiar kilafah yang masif di sejumlah daerah. Dikutip dari Tribunews.com, pemantauan kilafatul muslimin dilakukan oleh tim Densus 88 anti-teror Polri. Korps elit Polri itu akan melakukan pendampingan penyidikan yang dilakukan di Polres dan Polda di daerah. Sebelumnya, pimpinan kilafatul muslimin Abdul Khadir Hassan Baraja telah ditangkap di Lampung pada selasa 7 Juni lalu. Abdul Khadir ditangkap atas dugaan penyebaran ideologi kilafah untuk mengganti Pancasila dan juga berita bohong yang berpotensi menimbulkan keonaran. Dalam kasus ini, seluruh tersangka disangkakan melanggar Pasal 14 dan atau Pasal 15 Undang-Undang No. 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana. Selain itu, ada juga Undang-Undang No. 17 tahun 2017 tentang organisasi masyarakat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Subscribe dan share ya!